Bertempat di lapangan Polres Moro Jambi Rabu pagi 3 Maret 2021, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi, Azrin, menghadiri kegiatan apel Siaga Karhutlah. Apel ini dipimpin langsung Kapolres Moro Jambi AKBP Ardianto. Dalam apel ini juga hadir Unsur Forkopimda dan Dim 0415 Batanghari serta Kepala OPD terkait dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dalam amanatnya, Kapolres Moro Jambi AKBP Ardianto mengatakan apel Siaga ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya kesiapan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan, serta melihat kesiapan dari masing-masing stakeholder meliputi instansi terkait perusahaan dan masyarakat. Dalam kegiatan ini PT. Brahma Binabakti memberikan reward kepada masyarakat peduli api. Berupa uang senilai 50 juta rupiah, penerima reward diantaranya adalah Desa Suko Awinjaya, Desa Suak Putat, Desa Bukit Baling, dan Desa Tanjung Lanjut. PJ Zegda Moro Jambi, Azrin, mengatakan peningkatan status Kabupaten Moro Jambi menyesuaikan dengan mengikuti SK Gubernur. Dalam waktu dekat nanti, sudah tahu nanti apa. Menurut perdana ini tadi kan mau ditingkatkan. Yang SK Gubernur Provinsi kan sudah ada. Saya sudah dapat perintah dari Bupati untuk menyesuaikan dengan SK Gubernur Jambi.